Al-Fatihah Seperti ini bagaimana kita mau nyambung Dia mengatakan ada riwayat Rasulullah yang suhai Rasulullah mengatakan kalau saya mati yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Talib Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majlis surah yang tidak lengkap Karena tidak dihiri oleh Salman Al-Farisi Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir Mikdad, Abu Sufyan, Abu Ayub Dan banyak lagi petinggi muhajirin termasuk Ali Tidak hadir Kenapa mereka tidak protes setelah itu? Taruhlah mereka tidak hadir Bukankah setelah itu mereka ada? Dari mana dalilnya bahwa mereka tidak ada, tidak ada dalilnya? Bahwasannya mereka tidak hadir Tapi orang siap bikin berita dari ustah Oh Ali bin Abi Talib lagi tidak hadir Toyib kita terima, Ali bin Abi Talib tidak hadir Salman Al-Farisi tidak hadir Ammar bin Yasir tidak hadir Toyib setelah Abu Bakar jadi khalifah Kenapa mereka tidak protes? Apa yang mereka takutkan? Bukankah mereka bisa ingatkan Wahai para sahabat, bukankah Nabi pernah berwasiat? Kemudian kenapa di zaman Umar mereka juga tidak protes? Kenapa di zaman Usman mereka tidak protes? Kemana mereka penakut semua? Lihatnya ini orang asyia kalau sudah dustah itu Dustahnya ngaco seperti ini Sementara Ali sudah ditunjuk oleh Nabi melalui nasi yang jelas Yaitu hadis Khadirkum Yang sangat mutawatir Karena diriwatkan oleh lebih 70 perawi Ini dari mana seperti ini? Benar dalam sahib Bukhari ada hadis Khadirkum Tapi bukan begitu bunyinya Bahwasannya kalau saya mati yang menjadi Siapa? Iwali siapa? Ali bin Abi Talib Ini dari buku mereka Tapi kalau hadis Khadirkum Bahwasannya Rasulullah mewasiatkan Untuk memperhatikan alul baik Hadis salam sahib Bukhari Ada di sini Tapi kalau maksudnya Kalau saya mati menjadi imam Ali bin Abi Talib Tidak ada Bagaimana dikatakan mutawatir Ini kebodohan orang asyia Tidak ada